Halo teman-temanku, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Saya masih memupas masalah hari ini banyak sekali kegiatan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang baru teman-teman yaitu Pak Prabowo dan Gibran ya. Pak Prabowo sedang menjamu beberapa tamu negara di istana dan saya mau membuatkan berita tentang Gibran ya. Saya senang menyoroti Gibran, kenapa? Karena Gibran ini adalah Wakil Presiden termuda ya teman-teman. Ini menjadi sorotan dunia juga. Hari ini tamu pertama yang diterima oleh Gibran adalah Perdana Menteri Korea Selatan, Y.M. Han Duk ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat perjalanan Gibran saat wali kota ya teman-teman. Jadi, sebenarnya wali kota itu merupakan pembelajaran yang luar biasa kalau menurut saya. Saat itu Gibran membuat satu terobosan-terobosan di kota Solo. Bahkan kalau teman-teman mengikuti media sosial, selalu viral ya. Apa yang dilakukan oleh Gibran di Solo menjadi sorotan. Bahkan pemimpin-pemimpin atau pimpinan-pimpinan partai pun sering ke Solo untuk bertemu dengan Gibran, walaupun itu sifatnya politik ya. Tapi terlepas dari itu, Solo menjadi kota yang benar-benar new ya, yang benar-benar baru dan benar-benar mencapai pencapaian yang luar biasa. Banyak hal yang sudah dilakukan Gibran di Solo ya, teman-teman. Pembangunan-pembangunan kencang sekali. Bahkan, apa namanya, PDB-nya juga naiknya kencang ya. Ini membuat perjalanan Gibran semakin matang. Nah, hari ini Gibran resmi menjadi wakil presiden. Ini juga kalau menurut saya ya, teman-teman, analisa saya ini sebagai pematangan, sebagai wakil presiden yang paling muda, dia terus mengembangkan dirinya ya, dia terus belajar. Dan dia juga tidak canggung, kenapa? Karena memang dia pernah menjadi wali kota, itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah anak presiden. Jadi mentalnya sudah biasa-biasa saja ya. Inilah kelebihan dari Gibran, teman-teman. Jadi, dia nggak perlu menunjukkan sesuatu, tapi dia dengan kalem ya, dengan slow, dengan tenang. Lihat aja kalau teman-teman menyaksikan video lengkapnya, ya saat menyambut Perdana Menteri Korea Selatan. Tenang sekali ya, padahal umurnya masih 30. Berapa? 36 atau 30 berapa? Pokoknya belum sampai ke 40 ya, teman-teman. Pokoknya wakil presiden paling muda. Ini kalau menurut saya satu kisah atau satu cerita yang menarik untuk dibahas ya, teman-teman. Jadi nanti saya akan update terus, apa kegiatan-kegiatan wakil presiden setiap harinya, supaya kita mendapatkan informasi. Ini biasanya akan di-upload di media-media sekretaris negara ya, teman-teman. Jadi kita akan update terus beritanya, program 100 hari apa saja yang akan dilakukan oleh presiden dan wakil presiden yang baru saja dilantik hari ini, yaitu Prabowo dan Gibran. Oke, itu aja teman-teman. berita pendek hari ini, diterus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.